Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia Halo berokatan petani Ketemu lagi dengan Yati Choice Kali ini update pertumbuhan Lagi tanaman labu siam Semoga Video yang saya sampaikan ini nantinya Bermanfaat Kali ini saya ingin update perawatan Tanaman labu siam yaitu Pemupukan Pemupukan tanaman labu siam Agar Tanaman labu siam yang kita tanam Terus hubur Dan terus berbuah Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jika berkenan Semoga video-video dari saya ini Dapat bermanfaat Untuk para sahabat petani Cek ya Saya menggunakan pupuk Kandang Ini pupuk dari ternak di rumah Yaitu dari kotoran kambing Ini manfaatnya cukup baik untuk Penyubur tanaman Jadi ini Pemupukan saya gunakan Menggunakan pupuk kandang Pupuk alami Saya menggunakannya Mulai dari awal Jadi sebelum penanaman Saya lubangi dulu Untuk lubang tanam Kemudian saya kasih pupuk kandang Kemudian saya diamkan Sekitar 10-15 hari Kemudian kita uruk tanah Dan setelah itu kita tanam Untuk tanaman labu siam Pemupukan dasar Lubang tanam itu Saya lubangi 40 kali 40 Kemudian kedalaman Sekitar 30 sampai 40 cm 40 meter Nah Itu saya beri Satu lubang tanam itu Saya beri pupuk Satu Satu karung Artinya sekitar 50 kiluan Satu karung penuh Satu karung penuh itu Sekitar 50 kilo Dalam satu lubang tanam Terus yang kedua Ini Kita lihat kondisi saja Kalau kondisinya itu Sudah agak Sudah tidak hijau Artinya itu kan Kalau hijau nya Berkurang itu Berarti Gisi dari pupuk itu Sudah mulai Habis Jadi Tidak Tidak perlu menunggu Sampai kuning Kita lakukan susulan saja Lakukan pupuk susulan itu mudah sekali Jadi kita tinggal Menambah Pupuk di sekitar area tanaman Pemupukan susulan itu perlu dilakukan Karena Untuk Pertama Sudut pastinya sudah terserap oleh Ternaman Dari mulai tumbuh Sampai dengan berbuah Nah Sebaiknya Kalau saya sih Kalau saya menggunakannya Susulan itu Setelah Panen Sekitar 7 kali Jadi sekitar panen 7 kali Itu saya Lakukan Pemupukan susulan Ini adalah pupuk yang Saya bawa dari rumah Kemudian Bisa dilihat Ini sekitar area Setengah meter Ini ada Tanaman Dari Batang utama Kenapa Saya taruh Agak Jauh dari Batang utama Akar labu siam ini Ini Bisa Berjalan Menjalar Jauh Dari batang utama Bisa 2 meter Atau 3 meter Karena batangnya Di bawah Tanah itu Sangat besar Nah otomatis Di sekitar Area 1 meter Ini Ada tumpukan Apa ini Pupuk ini Di bawahnya Di sekitarnya Sudah ada Akar Dari Batang utama Sehingga Kegunaan Dari pupuk ini Sudah bisa diserap Oleh Tanaman Labu siam Untuk tunggu Selanjutnya Nah kalau kita Meletakkan Terlalu Dekat Saya Agak Apa ya Ragu-ragu Karena Di sekitar itu Di sekitar batang Nanti Dengan tumpukan Pupuk seperti ini Bisa saja Dari Koturan ini Banyak Penyakit Sehingga bisa Langsung Menjalar Ke Batang utama Terjadi Kebusukan Maka sebaiknya Itu Jangan terlalu Dekat Langkahnya Kita bersihkan Aja Gulma-gulmanya Ini sebenarnya Kemarin sudah bersih Tapi sekarang Sudah lama Jadi ini sudah Tumbuh Sebenarnya Tapi ini Cukup Bermanfaat Nah itulah Sahar petani Dari Pemukukan ini Sangat mudah Dan simpel Tapi juga Bermanfaat Untuk Pertumbuhan Labu Siam Dan tipsnya Satu Jangan terlalu Dekat Untuk Pemukukan Susilannya Jangan terlalu Dekat Dengan Batang utama Ataupun Menggunakan Cangkul Untuk Melubangi Nanti Bisa saja Memutus Akar Dari Tanaman Labu Siam Sehingga Menyebabkan Kendala Atau Infeksi Pada Yang terputus Sehingga Tanaman Labu Siam Terkena Penyakit Dari Terputusnya Akar Oleh Cangkul Kita bersihkan Aja Di sekitarnya Kemudian Kita Taruh Atau Kita letakkan Aja Di sekitarnya Kalau bisa Juga Mengelilingi Juga bisa Tapi Ditumpuk Seperti ini Juga bisa Itu pun Sudah Manfaatnya Sangat Baik Oke Sahabat petani Mungkin itu saja Yang dapat saya Sampaikan Tentang Perawatan Labu Siam Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Sahabat petani Seluruhnya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati